Kita panggil dan juga untuk bisa mempresentasikan adalah Romo Agustinus Heri. Kepada beliau kami bersilakan, monggo Romo. Yang saya muliakan Bapak Menteri berserta jajaran, Ibu Bapak Saudari Saudara di Kementerian Agama dan juga Ibu Bapak Saudari Saudara yang bergerak di Majelis Agama-Agama. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Hal yang menarik dari pertemuan ini, dari pengalaman saya dan kami khususnya, ini momen awal dengan kepemimpinan baru yang sangat baik untuk diteruskan di kemudian waktu. Mengingat Kementerian Agama dan Majelis Agama sebetulnya satu keping mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Yang satu mengurus kesejahteraan jasmani, yang satu mengurus kesejahteraan rohani. Sehingga tujuan kita sebetulnya saling melengkapi antara Kementerian Agama dan Majelis Agama untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Maka dengan melibatkan dalam tahap-tahap awal, kami sebagai user dan juga mitra kerja, semoga gerak Kementerian Agama semakin semangat dan menjadi berkat untuk kemanusiaan dan keutuhan ciptaan. Mohon izin saya menyampaikan beberapa hal khususnya terkait moderasi beragama. Dari pengalaman kami, sentuhan-sentuhan kehadiran dari pemerintah dalam acara-acara keagamaan itu semakin menggaungkan dan juga semakin menggerakkan moderasi beragama di kalangan akar rumput. Karena ini menjadi sebuah contoh nyata. Paling tidak KWI pada waktu itu sedikit terlambat terkait moderasi beragama. Kita baru bergerak tahun 2021. Sebelumnya ya dengar-dengar tetapi masih belum mengemuruh. Nah momentumnya itu ketika Bapak Menteri terdahulu, Gus Yakut hadir dalam pertemuan nasional Komisi Hubungan Antaragama dan kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia di Bali. Nah setelah itu keuskupan-keuskupan dan kanwil-kanwil kemenak di tingkat-tingkat daerah langsung bersinergi dan bergerak serentak. Nah ini contoh sinergi kolaboratif yang memang diawali dari sebuah perjumpaan, sebuah keteladanan dan semangat kebersamaan. Itu yang pertama terkait sharing pengalaman moderasi beragama, bagaimana itu tidak sampai hanya di tataran elitis, tetapi akhirnya kami mulai bergerak sampai pada tataran akar rumput. Nah di tataran akar rumput ini yang memang sedikit punya seni sendiri. Karena mereka langsung berhadapan dengan aneka macam persaudaraan yang berbeda-beda karakteristik dan juga background masing-masing. Nah ini tantangannya, apakah mungkin moderasi beragama itu tidak berhenti di kalangan elit tetapi sampai di akar rumput dan bentuknya bagaimana? Apakah ada program-program di tingkat RT atau RW yang bisa menggaungkan ini? Itu sebetulnya masih pertanyaan reflektif kami, tapi kalau di gereja katolik memang kami sudah mulai bergerak sampai di tataran paling bawah di tingkat lingkungan namanya. Ada kuskupan, ada paroki, lalu ada lingkungan. Itu yang pertama terkait dengan gerak moderasi beragama dalam tataran kemasyarakatan. Lalu yang kedua, gerak moderasi beragama itu yang ditentuh hati dan kognitifnya. Nah apakah mungkin moderasi beragama ini menjadi salah satu kurikulum di dunia pendidikan di Indonesia? Apakah mungkin kemenak dan kemendikbud sudah dibagi juga itu ya kementerian pendidikan itu? Nah itu bisa berkolaborasi juga terkait dengan kurikulum moderasi beragama dalam pendidikan anak-anak di tingkat menengah dan dasar. Kebetulan kawan kita kan juga jadi Menteri Mas Mukti di situ. Mungkin sahabat Kiai Prof Umar kiranya mungkin akan kolaborasi akan lebih lancar terkait moderasi beragama ini. Ada Mas Menteri di Mendik Das Men, pendidikan dasar menengah. Itu yang kedua. Lalu yang terkait dengan harapan-harapan dari gereja katolik khususnya. Dalam kenyataan ini saya mencoba menyebar angket kepada teman-teman di keuskupan. Di gereja katolik terdiri dari 37, sekarang 38 keuskupan dengan tambahnya keuskupan Labuan Baju dan satu keuskupan untuk TNI Polri. Mohon izin saya sedikit bacakan saja supaya orisinil ya. Jadi harapan-harapan gereja katolik di tingkat keuskupan dan beberapa hal yang disampaikan itu contohnya kegiatan lintas agama merupakan kegiatan yang memberikan sebuah pengalaman dan pembelajaran yang baik terutama bagi anak muda. Namun harus disadari bahwa kegiatan ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu jika ada perhatian yang nyata dari pemerintah dalam bentuk dukungan dana atau rancangan kegiatan yang tetap, tentu akan sangat membantu pembelajaran dialog lintas generasi ini. Lalu pemerintah perlu menyiapkan dana yang cukup bagi terselenggaranya kegiatan forum lintas agama. Pemerintah sebagai lembaga yang dipilih dan dipercaya oleh rakyatnya yang pada dasarnya ialah umat beragama mesti peduli terhadap pentingnya moderasi beragama dan dialog sosial untuk membebaskan sekenap umat beragama dari penderitaan. Harapan untuk pemerintah agar segera membentuk des kerukunan umat beragama sampai tingkat kecamatan. Pemerintah harus hadir dalam menghadapi benturan antar kelompok agama, suku, sosial, dan sebagainya. Harus berlaku adil dan bijaksana terhadap semua agama sehingga tidak ada yang dianaktirikan. Hilangkan dikotomi mayoritas dan minoritas karena ada yang merasa berkuasa dan menindas yang lain. Harus mendukung keberadaan FKUB dan memonitor serta melakukan evaluasi terhadap kinerja FKUB. Bantuan keagamaan yang diberikan tidak untuk kepentingan politik tetapi benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebaiknya dan seharusnya menginisiasi koordinasi, sinergi, dan memfasilitasi terkait dengan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat juga mengalokasikan dana untuk pembinaan. Bukan kalau ada masalah atau perkara, tokoh agama dan juga para majelisnya baru dikumpulkan. Ini yang dipuji, yang lain pasti ada yang baik juga ya. Sejauh ini pemerintah kota Batam sangat membantu kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama dan juga kegiatan ekumene antar gereja. Kegiatan ekumene di tahun 2024 mendapat sumbangan dari pemerintah kota, dari wali kotanya ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Ini masih banyak harapan, sebetulnya sudah saya kirimkan tertulis dari kesukupan-kesukupan di Indonesia. Namun sebagai penutup, saya akan menutup dengan tiga program dari 17 program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran terkait kehidupan beragama. Reformasi politik hukum dan birokrasi, program nomor tiga. Poin reformasi bidang hukum belum muncul dalam dokumen dari Kementerian Agama terkait SKB dua menteri. Kalau reformasi birokrasinya sudah muncul dengan rekomendasi cukup dari kanwil atau cukup dari kemenak, itu memang terobosan reformasi birokrasi. Tetapi penegakan hukumnya kayaknya memang masih carut-marut dengan kemendagri dan dengan UU Otonomi Daerah dan sebagainya. Kayaknya ini berkelindar satu sama lain dan tidak mudah. Lalu pencegahan dan pemberatasan korupsi, program nomor empat. Usul ada transparasi, administrasi keuangan akan membantu untuk mengoreksi arus keuangan dan lebih jauh dari itu dapat membantu pencegahan korupsi. Paling tidak kami punya pengalaman nyata ketika bekerjasama kan diminta kirim peserta atau narasumber. Nah ketika pembicaraan meminta narasumber, meminta peserta itu lancar. Lalu ketika pelaksanaan kegiatan juga lancar. Nah setelah kegiatan itu yang belum lancar, kabur tidak ada kejelasan. Nah seringkali lalu terjadi pertanyaan. Apakah di penyelesaian kegiatan ini juga diperlancar? Misalnya dengan transparasi administrasi. Sehingga kalau ada salah rekening atau gagal transfer akan diketahui. Tidak nunggu ditanya dulu. Nah ini kan untuk pencegahan dan juga teknis praktis saya bicara yang konkret-kongkrit saja. Tidak bermaksud berbicara tentang nominal tetapi prinsip-prinsip nilai transparasi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, peran Inspektora Jenderal secara substansi perlu didukung dengan memberikan ruang yang cukup dan leluasa untuk melaksanakan tugasnya. Lalu memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah. Ini program nomor 16. Kiranya kita dapat bekerjasama lebih lanjut terkait hal itu. Hal-hal yang bisa dikolaborasikan yang jelas tidak melampaui wilayah substansi dari agama-agama adalah kalau kita berjumpa dalam kemanusiaan, kalau kita berjumpa dalam kebangsaan, kalau kita berjumpa dalam lingkungan hidup. Kira-kira itulah titik temu kita semua. Terima kasih. Terima kasih Romo. Kita berikan aplos kepada beliau, kepada Romo Heri. Beliau ini adalah penyuluh nasional moderasi beragama dan sekretaris eksekutif Komisi Urusan Ekumenis dan Antaragama Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi sudah sangat tepat, tadi beliau banyak mengelaborasi terkait dengan moderasi beragama dan pentingnya working across boundaries untuk penguatan moderasi beragama. Tadi ada beberapa catatan masalah transparansi, itu nanti kita selesaikan secara adat. Nanti ada tanya.